Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Menariknya lagi, uang sumbangan itu sebenarnya adalah tabungan yang akan digunakannya untuk membeli iPad sebelumnya. Ada sebuah info bahwa salah seorang pengurus di Islamic Center of Pflugerville di Texas menemukan kotoran manusia di depan masjid. Selain itu, ia juga mendapati ada bebera fasilitas masjid yang dirusak. Seperti Al-Quran yang disobek, Jake yang mengetahui hal tersebut, menceritakan insiden tersebut kepada ibunya yang bernama Laura. Jake Swanson yang dibantu ibunya pun memutuskan untuk mengambil semua uang di celengannya yang berjumlah 20 USD, lalu menyumbangkan seluruhnya kepada masjid. Sebenarnya, tidak ada kerusakan serius di masjid tersebut, namun biaya untuk membersihkan diperkirakan sekitar 150 USD. Faisal Naim, seorang anggota Dewan Manajemen Masjid, mengatakan bahwa sumbangan Jake telah membuka harapan untuk kedepannya. Mungkin ini cuma 20 USD, akan tapi bagi saya dan komunitas saya, jumlah ini setara dengan 20 juta USD. Tindakan inilah yang memberikan saya harapan, ungkap Faisal. Atas kebaikan hatinya, komunitas muslim setempat memberikan kejutan spesial untuk Jake. Mereka memberikan sebuah iPad baru yang selama ini menjadi impian Jake. Mimpi Jake memiliki iPad akhirnya terwujud setelah ia mendapat kiriman oleh Arsalan Iftihar dari TheMuslimGuy.com yang menulis melakui akun Facebooknya. Dear Jake, karena kemurahan hati dan kebaikan hatimu, inilah iPad yang disertai dengan terima kasih kami, love komunitas muslim Amerika. Terima kasih telah menonton!